Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka Barat melantik 18 orang panitia pengawas pemilu di tingkat kecamatan atau PANWASCAM. 18 orang PANWASCAM terpilih mewakili masing-masing kecamatan di Bangka Barat usai mengikuti serangkaian tahapan rekrutmen. Sebanyak 18 orang dilantik menjadi panitia pengawas pemilihan di tingkat kecamatan untuk persiapan pemilu 2024 pendatang. 18 orang tersebut merupakan perwakilan dari tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Barat, di mana perwakilan perkecamatan ada 3 orang. Prosesi pelantikan PANWASCAM dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Bangka Barat di Wisma Pesanggerahan Muntok, Kamis Siang. Ketua Bawaslu Bangka Barat Ryo Fahlevi mengatakan, sebelumnya ada sebanyak 76 orang yang mendaftar PANWASCAM, tapi yang dinyatakan lengkap secara administrasinya hanya 63 orang. Setelah dilakukan beberapa tahapan seleksi perekrutan, terpilih 18 orang PANWASCAM. Jadi, dari hasil seleksi kemarin, dari 70, 70, 70, 6, nggak salah. Saya ingat saya yang memalukan pendaftar, tapi yang dinyatakan kelengkapan administrasi itu ada 63 orang. Setelah dilakukan seleksi itu ada 3 orang yang tidak harus kita, kita sekitar 60. Kita syarat di dalam Undang-Undang 7 itu kita mengambil dua kali kebutuhan, dari 3 menjadi 6. Dan di undang sendiri, karena berdasarkan dari aturan yang kita dapat juga dari BKD, bahwa pegawai honorer di Bangka Barat itu tidak boleh ada dalam dua jabatan. Jadi ada dua orang yang meluncurkan diri. Jadi, PANWASCAM ini ada juga salah satunya dari DPD, ada, dari DPD Desa Jebus. Dan seperti konsepensi yang diatur di Undang-Undang, beliau siap begitu dilantik akan menyatakan memberikan surat penurunan diri. Jadi, semenjak dilantik hari ini, PANWASCAM sudah resmi mengawal Pesta Demokrasi. Sementara, Bupati Bangka Barat Sukirman berharap dengan hadirnya PANWASCAM dapat melaksanakan tugasnya dengan baik menghadapi pemilu 2024 mendatang. Selanjutnya, bagi masyarakat Bangka Barat yang mengetahui dugaan adanya pelanggaran terkait tahapan pemilu, sudah dapat melapor ke PANWASCAM. Dari Bangka Barat, Bangka Blitung, Rizky Rahmadani Ainyus melaporkan.